Ini ingin melaksanakan kegiatan Konvensi BERS berkait pengungkapan tindak pidana penculian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024 di Desa Sukodadi, Kecamatan Wakir, Kabupaten Malang. Ada pun yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Ibu Anik yang beralamat di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Ada pun tersangka, ini yang berhasil kita amankan dan kami laksanakan penahanan, inisial BDA alias THU, seorang laki-laki kelahiran Madiun 2 Agustus tahun 1972. Kejadiannya ini berawal dari mana? Jadi antara pelapor atau korban ini berkenalan dengan tersangka melalui salah satu aplikasi perjodohan. Ya, tersangka ini mengaku bernama Ias Hayu Utomo dan berstatus seorang Duda dan mengaku bekerja sebagai pegawai kantor pajak Pratama Surabaya. Dengan menunjukkan kartu identitas Anda pengenal, kemudian berkenalanlah dengan korban. Nah, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024, sekitar pukul 10 WIB, tersangka ini datang ke Malang. Datang ke Malang untuk menemui korban. Kebetulan oleh korban, tersangka ini diajak ke rumah rekan dari korban itu sendiri, rumah dari Bapak J. Di yang beralamatkan di Kecamatan Wakir, Kabupaten Malang, dengan bertujuan untuk bersih-bersih rumah. Kemudian oleh korban ini tersangka dimintai tolong untuk memanaskan mobil yaris warna merah metalik yang ada di sebelah kiri saya. Kemudian korban ini pergi keluar sebentar dari rumahnya Bapak J ini dan meninggalkan kunci kontak mobil yaris ini berada di atas bafet TV rumah tersebut. Oleh tersangka, kemudian diambil kunci kontak mobil yaris tersebut, langsung membawa kabur mobil yaris ini. Nah, ada pun kami berhasil melakukan penangkapan oleh tim kami, gabungan antara Polsek Wakir dengan Polres Malang. Ini berhasil kami amankan, tersangka ini berada di Situarjo. Ada pun untuk kendaraannya, berhasil tim gabungan amankan ini berasal dari daerah Pati, Jawa Tengah. Ada pun motif dari perbuatan para tersangka, mohon maaf, dari tersangka ini adalah motif keuntungan ekonomi. Dan modusnya selalu mengincar perempuan-perempuan dan wanita-wanita yang kebetulan berstatus single maupun berstatus janda. Nah, ini memang sudah sering yang bersangkutan ini melakukan kegiatan penipuan-penipuan melalui aplikasi-aplikasi sosial media. Terima kasih telah menonton!